Intro Untuk melihat siapa orang-orang beriman pada hari ini, pada saat ini, pada zaman ini, lihat siapa yang paling besar kepedulian dan perhatiannya dengan Palestina dan Bumi Syam. Jika dia bersama dengan Syam, jika ia bangkit peduli dan memperjuangkan hak-hak Syam, Palestina, Syria, maka kita sudah dapat membaca itulah dia, mu'minnya di zaman ini. Siapa yang abai dan cuek, siapa yang tidak mau tahu dan tidak peduli, maka dia adalah Muslim abangan atau munafik. Ibarat Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, apa memang harus kita mencintai Syam? Kenapa Syam harus kita cintai? Alasannya berikut ini. Yang pertama, Yang pertama, karena hanya di Bumi Syam adanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Dan status masjid ini sekarang sedang dalam tawanan. Sementara, sementara, tanah yang Masjid Al-Aqsa ini didirikan, tanahnya adalah tanah wakaf untuk umat Islam. Tanah wakaf untuk umat Islam. Maknanya, ini adalah tanah milik umat Islam seluruh dunia. Hukum di dalam Islam, hukum fikir dalam Islam, apabila ada sejengkal tanah milik Islam, dikuasai oleh musuh, maka wajib hukumnya, wajib hukumnya, umat Islam di tempat itu, membebaskan kembali tanah itu, apapun yang terjadi. Ketika, tanah yang di sana didirikan Masjid Suci, yang ketiga untuk Islam itu Masjid Al-Aqsa, adalah tanah wakaf umat Islam. Dan hari ini, tanah itu dijajah oleh agresor. Oleh kolonial, oleh bangsa kera dan babi. Yahudi-Yahudi itu di Israel hari ini, kaum muslimin, maka serantak seluruh umat Islam sedunia ini, berkewajiban membebaskannya. Omar bin Khattab, ketika menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa, langsung mengumumkan, hari ini Al-Aqsa telah dibebaskan. Maka sejak hari ini, tanah Masjid Al-Aqsa dan Al-Aqsa, adalah tanah wakaf milik umat Islam. Dan ini akhirnya menjadi hukum baku. Sepakat seluruh ulama, ahli sunnah wal jamaah satu bumi ini, mengatakan, bahwa tanah haram Masjid Al-Aqsa, adalah tanah kita bersama. Jika ia terjajah, maka seluruh kita, mempunyai kewajiban yang sama, untuk memerdekakannya. Kenapa kita harus mencintai, tanah Syam? Kerana di sana ada Masjid Al-Aqsa, tanah suci, umat Islam yang ketiga. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mencintai Syam? Kerana Rasulullah SAW, Rasul SAW, memuji-muji, memuji-muji, tanah Syam, tanah Syam, dan penduduknya, penduduknya, serta mendoakan, serta mendoakan keberkahan, untuk bumi Syam ini. Ini alasan kedua. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan, Syam adalah bumi iman di akhir zaman. Maka siapa saja yang hatinya tertarik kepada Syam, siapa saja yang membelas Syam, maka dia adalah orang beriman. Jadi kalau mau tahu, kita ini orang beriman atau tidak, lihat sejauh mana kita membelas Syam. Kalau mau tahu, sebesar apa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, sebesar apa kepedulian kita, untuk negeri Syam, untuk bumi Syam, maka Syam yang ketiga adalah, apa, kenapa kita harus mencerita Syam? Baru saja saya jelaskan, apa? Hah? Karena ini adalah negeri iman di akhir zaman. Negeri iman, di akhir zaman. Negeri iman, di akhir zaman. Rasul bukan mengatakan, Mekah negeri iman, bukan. Di akhir zaman. Bukan Medina negeri iman di akhir zaman, bukan. Negeri iman di akhir zaman. Dan Nabi mengatakan, barometer orang beriman, di akhir zaman, lihat sejauh mana dia peduli, dan bersama dengan Syam. Barometer iman. Lihat sejauh mana dia berpihak, sejauh mana dia bersama, sejauh mana hatinya, sejauh mana jiwanya, sejauh mana doanya, sejauh mana hartanya, sejauh mana perjuangannya, untuk membela, untuk bersama, dengan bumi Syam. Subhanallah. Makanya, kenapa Syam harus dicintai? Syam sangat berlebih, lebihan Rasulullah menyebutkannya. Yang keempat, kenapa Rasulullah SAW, kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Kenapa kaum Muslimin yang kami muliakan? Karena Allahu Akbar, Rasul SAW menyebutkan, bahwa bumi ini adalah bumi, pusat jihad abadi. Sepusat jihad abadi. Dan orang-orang yang berjihad di sini, adalah manusia-manusia terbaik, secara mutlak di muka bumi ini. Maka jika ada kelompok, manapun yang mengatakan, orang-orang yang sedang berjihad di Palestina, Hamas dan sebagainya, atau yang sedang berjihad di Syria, Fatuh Syam, Jabah Fatuh Syam, atau ahrar Syam, atau apa saja. Apa saja kelompok yang berjihad di sana, mereka adalah para buhod, mereka adalah para khawarij, mereka adalah para apapun bahasa mereka, sungguh yang berbicara itu adalah mulut nebakada. Hatinya busuk, otaknya berkudis. Apakah dia tidak pernah mendengarkan bagaimana pujian Rasulullah tentang negeri Syam? Dan siapapun yang berjihad di sana, siapapun orang yang terbaik di muka bumi akan datang ke Syam, dan berjihad di Syam. Subhanallah, dia kemanakan hadis Nabi begitu banyak. Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dalam hadis Suhaib Bukhari berkata, sesungguhnya saya dengar betul-betul, Mu'ad bin Jabal berkata, bahwa sesungguhnya negeri, di mana di situ adalah pusat jihad, sampai Nabi Isa turun, adalah Syam. Kata Mu'ad bin Jabal. Maka orang-orang terbaik yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Suhaib yang banyak, adalah di negeri Syam. Coba lihat, orang-orang yang jenggotnya panjang-panjang, tidak masalah dengan jenggotnya, bagus. Orang-orang yang celananya cingkrang-cingkrang, bagus. Tetapi merasa dirinya paling sunnah, mencacimaki para mujahidin yang sekarang ini ada di, di Syam. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka, atau Allah membalikkan isi perut mereka. Kurang ajar mereka itu, Pak. Mereka tidak berbuat apa-apa, tapi mereka melakukan pembusukan dan pengebosan terhadap jihad yang sangat suci, yang hari ini berjalan di Palestina dan di Syria. Kurang ajar mereka. Merasa posok paling sunnah. Lalu TV dakwah mereka menyebar ke mana-mana, yang mereka jelek-jelek kalau para mujahidin. Usama bin Laden, apa yang mereka katakan tentang beliau? Apa yang mereka katakan tentang, arsitektur jihad yang paling dipuji, saat beliau membangkitkan kembali ruh jihad di tengah umat ini. Doktor Abdullah Azam, di mana Sheikh bin Bas rahimahullah sendiri mengatakan, jangan kalian menghadapkan kepada saya, yang orang ilmunya di atas saya. Ini pengakuan Sheikh bin Bas. Sementara Sheikh bin Bas, orang yang sangat mulia, sangat alim, menghargai Doktor Abdullah Azam. Tiba-tiba ada pajak kecurik-kecurik ketik. Berani mengatakan siapa itu, siapa? Doktor Abdullah Azam dengan bahasa-bahasa lancang dan kurang ajar. Mereka ngapain saja? Mereka menjadi penjilat para penguasa. Ma'adhan Allah, kita kembali kepada topik kita, biar enggak panas hati kita. Ini pusat jihad abadi. Negeri Syam adalah pusat jihad abadi. Sampai Nabi Isa turun. Kenapa kita harus mencintai Syam? Yang kelima, hanya di Syam nanti. Hanya di Syam nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan wujudkan kembali khilafah fase kelima. Khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian fase kelima. Maknanya apa? Islam ada berapa fase? Ada lima fase. Fase kenabian, fase khilafah Rashidah Alamin Haji Nubuah. Kemudian ketiga, fase khilafah dengan konsep kerajaan. Kemudian fase kekosongan khilafah. Ini fase ini, fase empat kita. Yang penutup adalah fase khilafah Alamin Haji Nubuah kembali. Lalu habis umat Islam. Nah, fase ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat 24 ayat 55. Ini adalah fase yang paling diberkahi. Yang memimpin pada fase khilafah, fase kelima ini adalah, cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali. Yang ini, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi Al-Quraishi. Yang ini yang digelar dengan Imam Al-Mahdi. Khilafah fase kelima, tegaknya di negeri Syam. Bukan di Mekah. Bukan di Medina. Bukan di Yaman. Bukan di Irak. Bukan di Timur Tengah. Manapun negerinya. Hanya di Syam. Kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Karena ternyata, Imam Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi nanti, akan menjalankan khilafah. Fase kelima ini, tidak di Mekah, tidak di Medina, tapi di sini. Lalu yang keenam, kenapa kita harus mencintai ini? Karena perang suci terbesar sepanjang umur dunia ini ada, hanya terjadi di tanah Syam, tepatnya di Damascus, yakni di Hutah, Akmak, dan Dabiq. Apa perang itu disebut oleh Rasulullah dengan sebutan, Malhamah Al-Kubra. Allahu Akbar. Ini perang terakhir yang terbesar. Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra. Ya, Malhamah terbesar. Yang disebut oleh orang-orang Kristen di Injil, oleh orang-orang Yahudi di Taurat, dengan sebutan Perang Armageddon. Jadi Perang Armageddon ini terjadinya di Syam. Ini perang besar. Setelah seluruh timur ditaklukkan, maka terjadilah peperangan besar antara umat Islam melawan Amerika dan Eropa, dan Islam akan dimenangkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, yang ketujuh. Kenapa Syam harus dicintai? Karena ternyata Allah memilih Nabi yang disimpan di langit, khusus untuk membunuh Dajjal. Turunnya nanti bukan di Kaabah, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tetapi di negeri Syam. Nabi Isa AS turunnya nanti di Syam. Masya Allah Bapak Ibu. Kenapa kita harus mencintai negeri Syam yang kedelapan? Karena seluruh para Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus di muka bumi ini, mereka pasti memuanti-wanti kepada umatnya masing-masing. Hati-hati kalian. Ada satu manusia yang fitnahnya mengalahkan seluruh fitnah sejak bumi dibentangkan sampai hari kiamat. Fitnah manusia ini, dia disebut dengan Dajjal. Hati-hatilah kalian dengan Dajjal. Dajjal ini sangat berbahaya. Dia mencabut iman. Dia akan mengkafirkan kalian. Dan dia mampu melakukan atraksi dan demonstrasi seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa buat. Dalam pandangan sihir. Kau muslimin yang kami muliakan, manusia itulah Dajjal. Ketahuilah Dajjal tidak ada yang bisa membunuhnya. Dajjal tidak ada yang bisa menghabisinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya satu-satunya orang yang bisa menghabisi Dajjal hanyalah Nabi Isa. Dan Dajjal dibunuh bukan di mana-mana bumi ini. Tetapi dia dibunuh nanti di pintu Lut di Palestina. Syam. Dajjal, fitnah terbesar di alam semesta ini. Di bumi ini. Nanti matinya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di... Mati Dajjal dibunuh di pintu Lut, Palestina. Masya Allah. Ibarat Allah, kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Ada yang bisa menemukan alasan yang lain? Kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Allahu Akbar. Mari saya bacakan sebuah hadis sahib Bukhari Muslim. Hadis ini dimuat oleh Sheikh Albani di dalam kitabnya yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Menanti kedatangan Al-Mahdi. Rasulullah SAW bersabda. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Akan ada dua golongan umatku di akhir zaman yang nanti di akhirat mereka bisa masuk surga tanpa hisap. Allahu Akbar. Mereka munculnya di akhir zaman. Mereka munculnya di akhir zaman. Golongan yang pertama kata Rasulullah SAW adalah... Orang-orang yang berkumpul di negeri Syam. Dan ketika Nabi Isa turun, mereka berjiat dan berperang di belakang Nabi Isa. Berarti bumi Syam adalah bumi tempat berkumpulnya para mujahidin yang akan masuk surga tanpa hisap. Masya Allah. Mujahidin yang ada di negeri Syam di akhir zaman akan masuk surga. Akan masuk surga tanpa hisap. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu. Ustaz, bisa enggak kami nempel dalam keberkahan yang sangat besar ini? Mungkin enggak kami dihitung salah satu di antara mereka? Maka, kalau fisik Bapak ke sana dan Bapak datang dari sini menjual segala-galanya. Dan Bapak enggak kembali apa-apa kecuali nama Bapak saja. Bapak syahid di sana, Bapak salah satu di antara mereka. Tapi kalau enggak mungkin bagaimana Pak Ustaz, maka kirimkan bahagian dari yang paling kita cintai. Karena Allah SWT agar menjadi bahagian dari perjuangan yang ada di sini. Maka insya Allah Ta'ala, anta ma'ahum. Engkau akan dihitung oleh Allah ma'ahum bersama dengan mereka. Badan awak ada risiko. Atiwak di sinan. Badan awak ada risiko sebagian harta kita di situ. Badan awak ada risiko doa awak untuk mereka. Badan awak ada risiko gelisah kita untuk mereka. Badan awak ada risiko. Dan awak ikut menyebarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Dengan media sosial yang ada. Maka kita salah satu di antara mereka. Siap enggak? Siap tidak Ibu? Badan biar risiko karena memang enggak bisa berangkat ke sana. Tapi berangkatkanlah jiwa kita. Berangkatkanlah doa kita. Berangkatkanlah harta kita. Sama bersama dengan mereka. Maka Bapak dan Ibu bersama dengan mereka. Biiznillahi Ta'ala. Saya enggak panjang-panjang Pak. Ini malam saya hanya akan bakar semangat Bapak Ibu. Anfiquu fisa bilillah mimma kana indakum minal amwal. Infa'kan harta yang ada di tangan kamu. Maka Allah SWT akan masukkan kamu di antara salah satu. Di antara para mujahidin yang ada. Salah satu di antara orang-orang yang ada. Dari negeri Syam. Di bumi Syam. Sekarang Bapak tahu. Alasannya apa Bu? Kita harus mencintai bumi Syam. Maka dengan ini Bapak bisa menebak tidak? Kalau ada orang benci dengan bumi Syam. Kalau ada orang alergi dengan pejuang-pejuang yang ada di Syam. Bapak bisa menebak di mana posisi orang itu. Sementara dia Muslim. Di mana posisi orang itu? Munafik khalas. Munafik siapapun saja. Benci dengan penduduk Syam. Benci dengan mujahidin di Syam. Benci dia dengan perjuangan yang ada di Syam. Maka jelas dia adalah munafik kalau dia orang Islam. Kalau dia bukan non-Muslim. Maka dia adalah sekutu-sekutunya Israel. Sekutu-sekutunya Yahudi. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Allah perangi mereka. Di mana saja mereka berada. Ibar Allah yang kami muliakan. Itu yang jalan. Adalah yang ingin membantu untuk terangkatnya derjat Bapak dan Ibu di mata Allah SWT. Setelah Bapak mendengarkan ini. Kumpulkan. Harta dan dana Bapak. Setelah itu. Nabunglah setiap hari ya Pak ya. Nabung setiap hari. Ya Rab. Ini untuk perjuangan di sana. Dan ada lagi acara macam ini. Bongkar lagi tabungannya. Masukkan lagi. Tabung terus setiap hari. Ada lagi acara macam ini. Bongkar lagi. Begitu seterusnya. Karena ini tidak hanya sekali. Baru berapa kali? Seperti ini. Baru tiga kali. Yang atas Indonesia Syam. Baru tiga kali. Mungkin ada sahabat kita yang lain. Yang juga ikut mengadakan acara yang sama. Dan mereka melakukan kegiatan yang sama. Semulia yang sama. Maka siapapun yang melakukannya. Mereka adalah kaki tangan kita. Yang mewakili kita. Untuk sampai kepada keberkahan ini. Baik. Hamba-hamba Allah. Yang kami cintai dan kami muliakan. Rasul sendiri mengatakan. Lihatlah. Dan timbanglah iman kamu. Dengan. Kekuatan kamu dalam berimfa. Makin ringan baginya berimfa. Makin kelihatan akhiratnya besar di dadanya. Makin besar imannya kepada Allah. Makin berat dia mengeluarkan infa. Maka akhirat itu kecil di dadanya. Dan menandakan iman itu lemah di dadanya. Maka saya katakan. Minta maaf. Kalau tampilannya soleh. Rajin ke masjid. Tapi bakhil. Dia tetap mu'min. Karena Nabi masih mengatakan dia mu'min. Tetapi imannya lemah. Tapi orang yang soleh. Taat ibadahnya. Tapi ketika berimfa. Dia juga ternyata besar. Maka kelihatan. Cinta akhiratnya. Besar imannya. Nampak dalam kekuatan infanya. Tetapi memang. Barometer iman. Untuk standar harian. Bisa dilihat. Seberapa rutinnya orang itu. Dan seberapa kuatnya dia bersedekah. Dan berimfa. Maka perlu dibangunkan kembali. Allah berfirman di surat apa tadi Pak? Calon penghuni surga Aden itu siapa cirinya? Lupa. Lupa Bu. Istimewa ngaji di Sikona. Baru disampaikan. Setengah jam kemudian lupu. Surat apa? Saya bacakan terjemahnya dulu. Dan bersegeralah kamu menuju keampunan Allah. Serta surga Aden. Yang mengalir. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu. Orang-orang yang. Menginfakkan hartanya di saat lapang. Dan di saat sempit. Dan mereka senang tiasa menginfakkannya. Di saat lapang. Di saat sempit. Dan seterusnya. Surat apa? Surat? Al-Imaran. Alhamdulillah. Masih ingat ayatnya? Berapa? Seratus tiga puluh. Tiga. Seratus tiga puluh empat. Seratus tiga puluh lima. Ternyata syarat penghuni surga Aden adalah. Sedang sampik ibananya. Tetapnya berkorban untuk agama Allah kau. Apolahnya sedang lapang. Sedang sampik saja oleh keluar. Apolahnya sedang lapang. Saya yakin kondisi ekonomi di Indonesia sekarang ini. Sedang dalam keadaan berat. Karena tidak sedikit pengusaha-pengusaha muslim hari ini pada nangis. Terjepit. Terhimpit. Belitan-belitan hutang dan riba. Serta buruan dan kejaran pajak juga luar biasa. Sekarang ini. Tapi kau muslimin. Bagaimanapun kondisinya. Orang mu'min itu tetap dia tergila-gila dengan akhirat. Dan dia tidak peduli. Dan dia tetap akan senantiasa mengeluarkan. Infanya.